Kalau untuk proses pengelolaan berat badan, itu adalah porsinya 80% pengaturan pola makan, 20% olahraga. Porsinya itu olahraga, 20% dan 100% mindset positif. Jadi kalau misalnya kita fokus mengatur 80% pengaturan pola makan, misalnya nggak sempat olahraga, dan terjadi defisit kalori harian yang masih bisa turun, Kak. Cuma kalau misalnya ditambahkan olahraga, itu lebih bagus, karena bantu untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita, dan bantu lebih fit dan stamina saja, dan juga bantu untuk mempercepat. Misalnya dengan ini kan bantu pangkas kalori, seperti itu. Jadi lebih cepat saja ya kalau untuk olahraga. Iya, dan lebih fit dan bugar saja. Kalau misalnya nggak sempat olahraga, ya pastikan ada latihan, kayak misalnya kan squat, atau osin, itu juga masih bisa. Atau mungkin kita mengatur gerak aktif kita, misalnya minimal, iya aku udah berapa ribu langkah hari ini, yang penting ada melakukan gerak aktif kita siap hari. Oke, jadi peran besarnya sendiri dari pola makan ya ternyata ya, kalau untuknya sihat ya. Karena kalau 20% dari olahraga, berarti itu hanya untuk membantu mempercepat saja ya, Kak. Jadi misalnya kalau dibalik nih, Kak, 80% olahraga, 20% pola makan, kita nggak bisa ngejar kalori dari makanan dan minuman. Misalnya kita sebelum olahraga, atau sebelum melakukan olahraga aerobik, atau Jumba yang kita bakar 200-400 kalori ya, tapi sebelumnya paginya makan nasi kuning gitu ya, ya itu kita baru makan itu saja. Jadi yang fokusnya adalah di pangkas kalori harian. Kita fokus, defisit, akhirnya terjadi penurunan berat badan. Oke, jadi malah dari pola makan ya, Kak ya? Ya, betul. Wah, besar banget. Pantes nih di sini memang ujiannya nih, kalau untuk orang-orang yang berdiet ya, Kak. Mereka yang nggak sanggup untuk makan makanan yang, aduh nggak bisa nih makan kayak gini. Jadi bener-bener ujiannya di situ ya? Iya. Nggak nih kira-kira? Jadi memang untuk sukses turun berat badan, itu sebenarnya adalah jamu, Kak. Jaga mulut. Bener banget nih, Kak. Nah, kalau misalnya nih, Kak Rati, bener nggak sih orang yang mau cepat turun berat badannya, itu mereka harus perbanyak tidurnya, atau mungkin kurangin tidurnya nih? Kalau untuk diet, apalagi udah misalnya mentennya bener, lakuin olahannya bener, itu untuk porsi di jam tidur itu berpengaruh juga, Kak. Karena kalau misalnya kurang tidur, itu udah besoknya tuh, kita malah jadi gampang, nafsu makan tuh malah meningkat. Karena kalau kurang tidur, hormon kortisol kita meningkat, hormon stres, kalau hormon stres meningkat, jadi meningkatkan nafsu makan, terus juga ada namanya, kalau di minggu itu, hormon ghrelin. Hormon ghrelin itu hormon rasa lapar, memberikan sinyal tangan otak. Jadi, kalau misalnya kurang tidur, itu malah meningkat, Kak. Dan akhirnya mungkin ngerasain juga, saya pun juga seperti itu ya, kalau misalnya kurang tidur, itu kita udah makan siang aja, rasanya kok kayaknya masih belum puas, masih lapar, akhirnya nambah lagi. Jadi memang jam porsi tidur, itu juga harus diperhatikan, kalau sedang niat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!